Pemirsa Aksi Sosial Reh Bali terus berlanjut. Kali ini Reh Bali memberikan bantuan bedah rumah kepada salah satu warga kurang mampu di Kabupaten Tabanan. Bedah rumah ini merupakan bagian dari rangkaian musda DPDR ke-9 yang akan dilaksanakan pada 26 April mendatang. Masyarakat yang dibantu Reh Bali dalam bedah rumah kali ini adalah Iwayan Soardiga. Iwayan Soardiga adalah seorang masyarakat asal Banjar Pasekan Pelodan, Desa Dajan Pekentabanan. Pada kesempatan itu Reh Bali membantu dengan memberikan dana sebesar 20 juta yang bisa digunakan memperbaiki rumah Iwayan Soardiga. Kedua DPD Reh Bali, Gusti Madi Aryawan mengatakan kegiatan bedah rumah kali ini merupakan rangkaian musda Reh Bali yang ke-9 pada tanggal 26 April mendatang. Sebelumnya juga sudah dilakukan kegiatan sosial lainnya seperti berkunjung dan menyerahkan bantuan ke Pantai Jompo, dan selanjutnya juga akan dilakukan donor darah. Hari ini kita berdara rumah di Dajan Pekentabanan yang terpilih, tanggal 24 ada donor darah dan ke YPAC, jadi itu bentuk tali kasih kita mungkin di dalam kita melaksanakan bisnis. Dalam penyerahan bantuan bedah rumah tersebut juga diadiri Wakil Bupati Tabanan Komang Gede Sanjaya. Pemerintah Bupati Tabanan sangat berterima kasih atas bantuan Reh Bali atas bedah rumah yang diberikan kepada warganya. Ini harapan saya ke depan, ini tetap dijalin pupuk, bukan hanya di Tabanan, mungkin sudah dilakukan di seluruh Bali karena Reh ini adalah milik Bali. Penerima bantuan bedah rumah Wayan Suwardike memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Reh Bali. Mengingat keadaan dirinya yang sudah ditinggal semua anggota keluarga, dan saat ini tak mampu bekerja karena mengalami sakit, maka berbagai bantuan sangat ia harapkan. Saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada anggota Reh, sama wakil, staf semuanya, sama bapak-bapak polisi, rindara, makhluk semua, sudah membantu saya. Sementara itu, Kedua Musta Reh Bali ke-9, IGD Suwardide, ingin menunjukkan bahwa Reh bukan organisasi eksklusif para pengusaha properti, namun sebaliknya Reh selalu berada di masyarakat dan terjun langsung untuk membantu masyarakat dalam kaitannya dengan kemanusiaan. Kita merubah imbit masyarakat yang mungkin sebagian besar tidak tahu bahwa Reh, pengusaha-pengusaha Reh itu dianggap eksklusif, mungkin kumpulan pengusaha-pengusaha eksklusif yang kurang peduli sama lingkungan itu kita rubah imbit masyarakatnya, kita turun terjun langsung ke masyarakat dengan program nyata seperti ini. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Departita Banan juga menyerahkan bantuan uang tunai, serta televisi dan pelulatan rumah tangga lainnya oleh tokoh masyarakat Tabanan. Jaya dan Ratna berjibik.